Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak hebat, hari ini kita belajar lagi bersama bu guru ya Kali ini kita akan belajar pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk tabel Apa itu pengumpulan data? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini Ini adalah gambar kegiatan di ruangan kelas yang sedang memilih ketua kelas Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan data Salah satu contohnya adalah kegiatan pengumumutan suara dalam pemilihan ketua kelas Dari kegiatan pengumutan suara akan diperoleh data dan informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan tersebut Informasi tersebut dapat diperoleh melalui proses pengolahan data yang meliputi pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk tabel atau diagram Agar lebih mudah dipahami Untuk lebih memahaminya, ayo pelajari materi pada bab ini ya Saat pemilihan ketua kelas, setiap siswa mengisi nama calon ketua kelas pilihan masing-masing pada selembar kertas Setelah itu, kertas dikumpulkan dan dilakukan penghitungan suara untuk setiap calon ketua kelas Hasil perolehan suara ditulis di dalam papan tulis dalam bentuk tabel untuk mempermudah mengetahui calon ketua kelas yang paling banyak dipilih Nah, kegiatan tersebut merupakan contoh pengumpulan data Data yang diperoleh baik melalui wawancara atau pencatatan langsung Supaya lebih mudah dapat kita sajikan dalam bentuk tabel Contohnya, data nilai ulangan matematika 15 siswa adalah sebagai berikut Nah, ketika kita melihat data tersebut, tentunya kita belum bisa mengidentifikasi secara rinci ya Karena datanya belum tersusun rapi Supaya kita lebih mudah menganalisis atau melihat datanya kita buat atau kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini Nah, kita buat tabel, dari data tersebut kita masukkan ke dalam tabel yang meliputi nilai dan banyak siswa Kita lihat, dari data tersebut jumlah siswa atau banyak siswa yang mendapatkan nilai 6 yaitu 1, 2, 3 Kita tulis 3 Lalu, banyak siswa yang mendapatkan nilai 7 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, jumlahnya ada 6 Lalu, banyak siswa yang mendapatkan nilai 8 yaitu 1, 2, 3, 4 Jumlahnya ada 4 Lalu, banyak siswa yang mendapatkan nilai 9 Sebanyak 1, 2 Ada 2 siswa yang mendapatkan nilai 9 Jadi, jumlah seluruh siswa yang mengikuti ulangan matematika sebanyak 15 anak Kita bisa melihat bahwa ketika data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, ternyata lebih mudah untuk dipahami Nah, contoh tersebut merupakan contoh penyajian data dalam bentuk tabel Kita lihat contoh selanjutnya, yaitu diketahui data berat badan dalam kilogram dari 15 siswa Kelas 4 adalah sebagai berikut Nah, ini data berat badan siswa yang belum kita olah dalam bentuk tabel ya Kita lengkapi tabel berikut berdasarkan data di samping Supaya kita bisa lebih mudah menganalisis datanya Kita sajikan data tersebut dalam bentuk tabel Berat badan siswa Jumlah siswa yang memiliki berat badan 32 Sebanyak 1 anak Jumlah siswa yang memiliki berat badan 34 kg yaitu 1, 2, sebanyak 2 anak Jumlah siswa yang memiliki berat badan 36 kg yaitu 1, 2, 3, 4, 5, nah ternyata Jumlah siswa yang memiliki berat badan 36 kg yaitu 1, 2, 3, ada 3 siswa Selanjutnya jumlah siswa yang memiliki berat badan 40 kg yaitu 1, 2, 3, 4, nah jumlahnya sebanyak 4 siswa Kamu bisa melihat bahwa ketika data tersebut disajikan dalam bentuk tabel Dengan cara seperti tadi Ternyata menjadikan kita mudah sekali menganalisisnya ya Demikian penjelasan mengenai pengumpulan data dan penyajian data dalam bentuk tabel Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat ya Jangan lupa klik like dan subscribe Supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya